PEMIRSA Pemirsa Utsawa Dharma Gita merupakan lomba nyanyian suci keagamaan Hindu yang memiliki nilai penting dan positif dalam pembinaan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Hindu di seluruh Indonesia, termasuk di Papua. PEMIRSA Untuk itulah melalui gelaran lomba Utsawa Dharma Gita yang bersumber dari ajaran Kitab Suci Weda yang didalamnya mengandung nilai-nilai spiritual, etika, dan estetika tinggi perlu dipahami umat Hindu sejak kanak-kanak. Dari hasil seleksi Utsawa Dharma Gita tingkat Provinsi Papua yang digelar Januari 2014 lalu, kini para juara satu di tingkat Provinsi Papua berhak mewakili di tingkat nasional yang rencananya akan digelar di Taman Impian Jaya Ancol 11 hingga 15 Juli 2014. Yang kali ini dilakukan proses pelepasan kontingen, dilakukan oleh Sekda Provinsi Papua, Heri Thea Dosinain, mewakili Gubernur Papua, dipusatkan di Wantilan Praja Loka, Pura Agung, Suryapuana, Skailen, Jayapura. Namun sebelumnya sebagai umat tercaya kepada Sang Yang Widiwasa, diawali dengan pembacaan Kitab Suci Weda dan terjemahan yang dibawakan dengan indah. Seseorang bapak dan ibu tidak memberikan pelajaran kesucian kepada anaknya. Dalam laporan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Dharma Gita atau LPDG Provinsi Papua, Timade Sunata SPDMM menyatakan, pelepasan kontingen usawa Dharma Gita yang digelar mengacu pada enam metode pembinaan umat Hindu masing-masing dalam bentuk diskusi, dialog atau wacana, Dharma Gita atau nyanyian kebenaran bersandarkan pada Kitab Suci Weda, perjalanan spiritual, Dharma Yakta, Dharma Sadhana, serta Dharma Santi. Dalam gelaran usawa Dharma Gita ke-12 tingkat nasional akan melombakan tujuh jenis lomba, meliputi baca mantra seloka, Kitab Suci Weda, anak-anak, remaja dan dewasa putra-putri, palawakia, bersumber pada Kitab Suci Jawa Kuno, untuk remaja dan dewasa putra-putri, Dharma Wacana atau kotba bagi anak-anak remaja dan dewasa putra-putri, Utsawa Dharma Widya untuk anak SMP, SMA, serta SMK, Utsawa Kidung Daerah, serta menghafal seloka. Dari 22 lomba Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-12, Provinsi Papua mengikuti semua jenis lomba, hanya ada dua jenis lomba yang tidak diikutkan, yakni melafalkan seloka dan Dharma Wacana Dewasa. Kali ini dengan mengirimkan 76 kontingen yang terdiri dari 45 orang peserta, didampingi 17 ofisial dan 2 peserta sarasean, diharapkan mereka tampil maksimal. Perhatian BEMDA saya selaku ketua lembaga, mengucap sangat bersyukur sekali, karena perhatian BEMDA sangat besar sekali dan antusias sekali, mulai dari pelaksanaan Utsawa Dharma Gita tingkat provinsi dibiayai penuh oleh pemerintah daerah, dan termasuk apa yang disampaikan beliau tadi, beliau sangat konsen di bidang kegiatan ini, dan mudah-mudahan juga, ini juga peserta kami mengharapkan juga, apa yang disampaikan oleh Bapak Sekda tadi dapat direnungkan baik-baik untuk memacu, menjadi semangat membawa nama Papua, kalau target kita tidak terlalu muluk-muluk sih. Kalau tahun lalu, kita ada memegang dua juara dua tingkat nasional. Selanjutnya, Sekda Provinsi Papua Herido Sinain disampingi asisten tiga, Sekda Provinsi Papua, Kepala Birokesera Provinsi Papua Naftalo Yogi, Ketua LPDG dan Ketua PHDI Provinsi Papua melakukan penyematan tanda pelepasan peserta. Demikian halnya disampaikan Ketua PHDI Provinsi Papua, Dr. Andes Inyoman Sude. Selama ini, Pura Agung Surya Buwana Skailen Jayapura dalam membangun iman umat Hindu, memberikan kontribusi yang berarti, hal ini tidak bisa dilepaskan dari peran serta pemerintah daerah dan komponen masyarakat lainnya. dan sebutnya, Pura Agung Surya Buwana Skailen Jayapura dalam membangun iman umat Hindu, dan komponen masyarakat dari Ketua PHDI Provinsi Papua. Terima kasih. Pusekda Provinsi Papua Herido Sinayan mewakili Gubernur menyatakan dengan dilepasnya kontingen Utsawa Dharma Gita Provinsi Papua ke tingkat nasional, diharapkan mereka mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menang atau kalah merupakan hal biasa. Selama ini pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Inembe dan Wakil Gubernur Clementina telah memberi perhatian yang cukup besar kepada lembaga keagamaan termasuk umat Hindu dalam bentuk hibah dan lainnya. Demikian halnya dalam gelaran Utsawa Dharma Gita Nasional ke-12 telah memberi kontribusi untuk pengiriman kontingen. Diharapkan peserta Utsawa Dharma Gita memberi kebanggaan bagi pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat Papua dalam mendukung visi dan misi Gubernur Papua bangkit, mandiri, dan sejahtera. Selama saya merasa kebanggaan yang luar biasa. Bawasannya dari Papua berserta kontingen, pesawat Dharma Gita untuk mewakili depusi Papua yang akan perangkat dalam waktu dekat ini. Ya ini merupakan sebekerja keras dari semua tim tentunya dari BPDG, PHDI, dan semua komponen, semua pimpinan keagamaan dan Hindu untuk mempercayakan semua kontingen cita ini. Dan atas nama Gubernur, kami mengharapkan agar semua peserta atau kontingen yang mewakili posisi Papua tentunya yang pertama, membawa nama Tanah Papua. Dan juga bisa mengharumkan Tanah Papua di belahang bumi sentara dengan kegiatan Utsawa Dharma Gita ini di Jakarta Nanti. Ya terkait juga mengenai rumah ibadah ini juga merupakan satu tempat ibadah yang sangat luar biasa yang mempunyai nilai sakral dan juga nilai arts yang cukup tinggi dan tentunya juga ini merupakan satu wisata rohani bagi semua penduduk yang ada di kota Jayapura secara khusus dan di Tanah Papua secara umumnya. Dan harapan kita bawakan semua komponen, semua pimpinan lembaga keagamaan termasuk impi kita sama-sama menjaga keharmonisan, keseimbangan, toleransi yang tinggi di Tanah Papua dan semuanya pasti bermuara pada satu kedamaian yang luhur, yang terpatri di Tanah Papua. Ya kami memberikan dana hibah untuk memberikan bantuan kepada IPBG yang tentunya untuk kontengan ini dan juga dari Sekretariat daerah juga kita memberikan bantuan, tiket untuk peserta selain dari Bapak Gubernur yang tentunya lewat dana hibah yang diperuntukkan untuk lembaga keagamaan termasuk kontengan ini jadi perhatian pemerintah dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur harap semua agama termasuk hindu tetap menjadi perhatian selain dengan sisi misi Bapak Bagi Bapak Mandiri dan Bapak Siti Semarak Pelepasan Kontingen Usawa Dharma Gita diwarnai dengan lantunan lagu persembahan oleh WHDI berikut ini Sebagai umat percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Yang Widiwasa diakhiri dengan doa Selanjutnya diwarnai dengan foto bersama oleh kontingen dan ofisial serta ucapan selamat terjuang mengembang tugas di gelaran Usawa Dharma Gita tingkat nasional Sebelum bersantap malam bersama disediakan panitia sekda bersama rombongan berkesempatan pula melakukan tinjauan di Purwagung Surya Puwana yang baru selesai direnovasi dan tinggal beberapa persen yang perlu pembenahan Semirsa sekda Papua Tia Heri Dosinain kemarin membuka loka karya penguatan stakeholders bidang ekonomi untuk mendukung strategi peningkatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal wilayah adat menuju kebangkitan ekonomi provinsi Papua Loka karya yang menghadirkan narasumber para profesor dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta diantaranya Yeremias Tekeban selaku dosen visifol UGM guna memberikan motivasi dan penguatan bagi tim ekonomi Papua dalam rangka mempresentasikan strategi pembangunan ekonomi Papua pada kementerian dan lembaga di tingkat pusat tanggal 18 Juli 2014 mendatang di Jakarta Sekretaris daerah Provinsi Papua Tia Heri Dosinain dalam sambutannya mengatakan upaya peningkatan ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan rakyat merupakan misi pembangunan pemerintah Provinsi Papua dibawa ke pemimpinan Lukas NMB dan Glementinal Dengan adanya pemberian kewenangan yang lebih besar dari pemerintah Provinsi Papua kepada Kabupaten Kota juga diimbangi dengan pembagian finansial yang cukup besar yaitu 80% dana otonomi khusus dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kota dan 20% oleh pemerintah Provinsi Papua Karena itu menurut Sekda Papua Tia Heri Dosinain SKPD yang memidangi ekonomi harus dapat merumuskan langkah strategis yang dapat diimplementasikan pada masyarakat di kampung-kampung Lokakarya ini menghadirkan SKPD yang membidangi ekonomi dan juga pihak perbankan sementara BAPEDA Provinsi Papua bertindak selaku pelaksana kegiatan Sekda Papua Tia Heri Dosinain juga memerintahkan untuk para pimpinan SKPD agar segera menginstruksikan pejabat Eselon III atau para kepala bidang di lingkup pemerintah Provinsi Papua yang membidangi ekonomi agar hadir dalam kegiatan tersebut